Ratusan masyarakat Desa Pulau Mentaro, Kejamatan Kumpih Ilir, Kabupaten Muarujambi, telar aksi menduduki lahan perbatasan wilayah sekitar 500 hektare milik ekspeteri Kikurniawan Kertapersada atau RKK di wilayah tersebut. Munzani, salah satu tokoh masyarakat Desa Pulau Mentaro, mengatakan, Ratusan warga melakukan aksi untuk kepentingan masyarakat banyak untuk menduduki lahan berdasarkan Peraturan Bupati No. 16 tahun 2018 yang menjadi keinginan masyarakat Desa Pulau Mentaro. Dan sejak terbit Peraturan Bupati Tersebut, kebun RKK ini terbengkalai oleh pemerintah dan hasilnya selama ini dinikmati oleh masyarakat tetangga. Lahan yang diduduki dan yang ingin dikuasai tersebut sekitar 400 hektare lebih kurang luasnya, yang saat ini wilayah tersebut sudah masuk dalam wilayah Desa Pulau Mentaro. Masyarakat Murni ingin menduduki lahan sesuai Peraturan Bupati No. 16 tahun 2018 yang menjadi keinginan masyarakat Pulau Mentaro dari RT1 maupun RT6. Seluruh masyarakat Pulau Mentaro perlu, diingat itu. Seluruh masyarakat Pulau Mentaro berkeinginan murni untuk menduduki lahan. Sejak terbit Peraturan Bupati tahun 2018 yang bernomor 16. Sampai sekarang, sampai hari ini baru bisa kami duduki. Jadi selama ini kebun ex-RKK ini terbiarkan oleh pemerintah dan hasilnya selama ini diambil oleh masyarakat tetangga. Seperti itu. Ratusan masyarakat yang hadir didominasi bapak-bapak dan emak-emak hingga para pemuda ikut turun tangan untuk meramaikan aksi ini. Dan berharap pemerintah Kabupaten Muarujambi segera menyelesaikan persoalan ini. Karena masyarakat Desa Pulau Mentaro sudah lama menunggu dan meminta kepada tim terpadu untuk melacak titik koordinat dari 1 sampai 5 pilar patas utama. Di lokasi juga sempat memanas antara masyarakat Pulau Mentaro dan masyarakat Puding. Namun beruntung, pihak kepolisian dengan cepat mengamankan keributan tersebut. Dopia Putri Sanjaya, Cek TV, Laporka.